Hai gengs, kalian tahu Windows 10X? Windows 10X adalah versi terbaru Windows yang telah dibangun dari awal untuk PC baru dan akan mulai dipasangkan pada perangkat keras di tahun 2021. Dijuluki sebagai Windows Core OS menggunakan fitur yang mendukung pengalaman pengguna dan keamanan yang ditingkatkan. Gak cuma itu, Windows terbaru ini kabarnya lebih irit penggunaan baterai dan lebih lancar loh gengs. Penasaran dengan fitur barunya? Berikut aku kasih tahu 9 fitur Windows 10X terbaru. Windows 10 kalah jauh! Pengalaman Pengguna Baru Windows 10X memiliki sel baru, antar muka pengguna yang telah dibangun dengan teknologi modern. Ini adalah pengalaman pengguna adiptif yang sangat menyesuaikan pada postur perangkat kamu. Kamu mungkin ingin menggunakan dengan beberapa cara berbeda sebagai laptop atau tablet atau dalam mode tenda untuk film. Karena itu, antar muka pengguna harus beradaptasi untuk memberikan pengalaman terbaik. Dengan update terbaru ini menghilangkan elemen sel warisan Windows sebelumnya, seperti panel control, file explorer, error dialog, dan icon tidak ada di Windows 10X, karena Microsoft telah membangun kembali seluruh sel. Menu Start Baru Microsoft mendesain ulang pengalaman menu start di Windows 10X dengan fokus pada produktivitas. Fitur search bar terletak di bagian atas yang juga dapat mencari web. Windows ini juga memiliki area recent activities yang secara dinamis memperbarui hal-hal yang mungkin ingin langsung dilihat oleh pengguna, seperti dokumen office terkini dan situs web yang dikunjungi. Daftar aplikasi dapat disesuaikan dengan kemampuan bagi pengguna untuk mengatur ulang aplikasi mana yang muncul di beberapa baris pertama. Tax Bar Baru Windows 10X juga memiliki tax bar adaptif baru yang menampilkan desain tertusat. Tombol Start dan Tax View muncul di tengah, dengan aplikasi yang berjalan dan disematkan muncul di antara keduanya. Saat kamu membuka aplikasi, tombol Start dan Tax View akan melebar dengan lembut, memberikan tampilan tax bar yang jauh lebih lancar. Ada beberapa animasi baru. Tombol Start dan Tax View memiliki animasinya sendiri saat diklik. Dan ada pantulan halus ke ikon aplikasi saat kamu meminimalkan aplikasi yang berjalan ke tax bar. Action Center Baru Selain pengalaman Start dan Tax Bar Baru, ada juga Action Center Baru untuk melengkapi mereka. Action Center Baru ini lebih mendekankan pada tindakan cepat. Fitur ini memiliki kemampuan untuk melompat ke tindakan cepat tertentu untuk kontrol lebih lanjut tanpa meninggalkan Action Center. Ini juga dirancang sedemikian rupa sehingga meniru pusat kendali. Dengan pemberitahuan ditempatkan di atasnya dalam kontak terpisah, Action Center Baru ini mencangkup hal-hal seperti kontrol volume, opsi daya, dan persentase baterai. Pengalaman Setup Baru Karena setiap bagian dari Windows 10X telah didesain ulang, pengalaman out of box juga telah diperbarui dengan tampilan dan nuansa modern. Fitur ini memandu kamu saat melakukan proses setup di Windows. Memilih bahasa, masuk dengan akun Microsoft, dan menyetujui syarat dan ketentuan. Tetapi, Cortana tidak lagi hadir selama proses penyiapan. Ini adalah pengalaman setup yang lebih tradisional yang mempercantik pada Windows 10X terbaru nantinya. File Explorer Baru Karena Windows 10X memiliki inti modern, komponen lama seperti File Explorer klasik tidak lagi ada. Ini berarti Microsoft telah membuat File Explorer baru khusus untuk Windows 10X. Windows 10X adalah operating system yang memprioritaskan web, dan itu mencakup cara kamu menyimpan dan mengelola file di PC Windows 10X kamu nantinya. Secara default, semua file kamu disinkronkan dengan akun OneDrive kamu di cloud. Jangan khawatir, file kamu juga tersedia di perangkat tersebut. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya gengs. Windows Update yang disempurnakan Microsoft juga meningkatkan Windows Update dengan cara yang membuatnya lebih cepat di Windows 10X. Pembaharuan fitur tidak akan memakan waktu lama untuk diinstal seperti pada Windows 10. Lantaran pembaharuan fitur tersebut sekarang diinstal di background tanpa memerlukan reboot hingga proses update selesai. Jadi, seperti di Android dan Chrome OS, saat update sudah siap untuk reboot PC, kamu akan restart seperti biasa, dan tidak akan memakan waktu 15 menit untuk menyelesaikan instalasinya. Pengalaman secara default Tidak seperti Windows 10, Windows 10X menyediakan fitur yang disebut Statspiration, merupakan cara operating system meletakkan dirinya sendiri pada drive. Windows 10 saat ini menginstal semuanya ke dalam satu partisi, yang berarti penggunanya dapat mengakses file system yang berpotensi terkena scam ataupun serangan hacking lainnya. Pada Windows 10X, semuanya masuk ke partisi read-only sendiri, jadi file operating system dikunci. Begitu pula upfile, driver, dan registry. Satu-satunya hal yang dapat diakses oleh pengguna dan aplikasi adalah partisi pengguna. Ini berarti malware atau virus tidak dapat masuk dan merusak sistem, karena program tersebut hanya dapat beroperasi di satu partisi. Wailpaper dinamis Windows 10X menampilkan wallpaper dinamis yang mengubah konten tergantung pada berbagai faktor. Misalnya, Windows 10X memiliki fitur wallpaper dinamis pemandangan gunung. Wallpaper ini memiliki varian pagi, siang, sore, dan malam yang muncul berdasarkan waktu aktual perangkat kamu. Wallpaper ini juga memiliki awan dan burung yang dinamis yang sering muncul. Belum diketahui berapa banyak wallpaper dinamis ini yang akan hadir di Windows 10X. Itu dia tadi fitur terbaru dari Windows 10X yang bakal kamu temui. Cukup menarik dan modern bukan? Sampai ketemu di video selanjutnya. 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 Sampai ketemu di video selanjutnya.